Ayo nge-screen record ke-screen record kayak gitu anjing Gila Teteh gue kemana-mana Disini gue udah pake hijab Ya Gue yang malu Gila Teteh gue diliat-liat sama orang Gara-gara siapa Gara-gara lulah lo Ya Ngapain lo nge-screen record ke-screen record kayak gitu anjing Ya Asal lo tau Gue disitu niat baik anjing Karena gue Hai Masih bersama saya Mr. G Bicara Tentu saja bicara tentang kebenaran Berdasarkan fakta, data, dan realita Seperti yang ditayangan di depan tadi ya Bahaya Bahaya Ketika Anak yang masih di bawah umur Dewasa Atau merasa dewasa Sebelum waktunya Hati-hati Nikita Mirjani telah melaporkan seseorang ya Terkait dengan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur Yaitu putri sulungnya Loli Dalam keterangan di konferensi pers Ya Ada Ada pernyataan Yang menyangkal Bahwa telah terjadi persetubuhan Menyangkal Menyangkal Namun Namun Saksi-saksi Ya saksi-saksi Telah menunjukkan Bukti-bukti yang Cukup kuat Terkait dengan Apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirjani Saya ingin Tunjukkan kepada Anda Sebuah pernyataan Seorang saksi Berikut ini Di tanggal 29 Juni Kita tuh udah tau guys Kalo si Loli hamil Aku tuh ada screen record juga Jadi kalian gak bisa Karena aku kayak ngeliat banyak kan Dampak negatif ke Kak Laili Gara-gara Kak Laili ngebelain aku kemarin Jadi ya disini aku mau tanggung jawab aja Ngebelain si Sebenernya dari kemarin itu Aku udah banyak kemarin Tapi kayak belum kedengar Masih ketimpah sama hate comment Karena kan banyak nih Yang nyerang Kak Laili Dari content creator juga Jadi aku tuh mau kasih tau ya guys Nanti buktinya bakal ditunjukin disini juga Kita Ini gak disini Di akun kamu gak sih Ya aku udah tunjukin juga sih Nanti Kak Laili bakalan recost Kita bisa mampir aja ke akun aku Jadi di tanggal berapa ini Di tanggal 29 Juni Kita tuh udah tau guys Kalo si Loli hamil Aku tuh ada screen record juga Jadi kalian gak bisa ngira itu fake chat ya Karena emang tuh valid Even kalo Kak Laili nih Mau ajuin ke polisi Aku siap jadi saksinya gitu loh Aku bakalan nunjukin Karena emang Kak Laili tuh kemarin ngebantuin aku guys Bentar ya Aku scroll dulu Tadi klarifikasiku ada panjang Jadi guys Di 26 Agustus itu Ini kejadiannya udah satu Dua bulan lagi gak sih Dua bulan lagi Jadi kita tuh udah gak ada konteks sama Loli Cuma sebatas utang Gak ada perhamil-hamilan lagi Terakhir itu aku membantu dia di Juni Karena Loli habis tuh nge-block Dia tuh literally udah pinjem uang langsung nge-block Karena ya sosmed dia semua dipegang Kenapa? Ke sebut nama tadi Yaudah lah ya Gak apa-apa Udah pada tau juga Terus yaudah aku bilang ke Loli Kayak Loli aku mau pinjem uang dulu nih Kakak Laili 1,3 Karena aku mau ke dokter Aku sakit anyang-anyangan Udah dua minggu Sedangkan kan aku di Bali tuh kemarin Banyak shooting under spila gitu kan Yang dimana aku keganggu banget dong Loli tuh cerita ke content creator lainnya Kalau aku sakit vagina Dia bilang ya Dimana yang anyang-anyangan sama vagina tuh kan Udah beda konteks Sakitnya tuh kayak seakan-akan dia ada Sakit negatif Iya sakit negatif gitu loh Jadi Kak Laili itu bilang Kayak mau Bantu ngebersih nama aku Ini ya Aku kasih lihat Kamera belakang gak? Nah terus ini ya guys Aku naik turunin Biar kalian tau ini Real chat Ini Liat Loli tuh ngejelekin Kak Laili ke aku Dia bilang kayak Kamu gak usah temenan sama Laili gitu Dan posisi dia ngatain gitu ke aku Karena aku bilang Loli aku nih udah sakit banget Aku pinjem uang Kak Laili dulu deh Karena kalian kan tau Aku tuh uangnya di ringgit Kebetulan aku yang lamanya di Malaysia Dan juga Keluargaku Lebih sering ke Malaysia gitu loh Nah kenapa Loli bisa ngomong kayak gitu Karena kan aku naik utang yang dimana terakhir Dari pernyataan ini Saya kira Apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirjani Sudah cukup kuat ya Untuk Ditindaklanjuti dalam Proses hukum ya Dalam hal ini Proses penyidikan dan Penyidikan di tingkat Kepolisian Namun Masih ada Peristiwa lain Peristiwa lain yaitu Terkait dengan Informasi Adanya Pengancaman Yang dilakukan oleh Siapa sih namanya itu Fadel Ya Mari kita simak Bersama Saya juga memiliki Pernyataan dari Dokter Oki ya Dokter Oki adalah Dokter yang mendampingi Nikita Mirjani Ini juga penting ya Untuk Didengarkan Kesaksianya Ya Berikut ini Loli Seandainya kamu diberikan Oleh Dokter di UK Itu pasti kamu ada Hasil diagnosanya Ada Prescriptionnya Prescription itu Resetnya Dan juga Ada Jejak rekam medis Digitalnya kamu Atau rekam medisnya kamu Bisa gak kamu tunjukkan itu dulu Pertama Kedua Loli Kalau alasannya kamu Tidak menstruasi Di umur kamu Masih pada saat di UK Masih di 16 tahun Itu Tidak serta merta Dipastikan Saya bisa pastikan Dokter Yuki Tidak mungkin Semudah itu Memberikan kamu Obat hormon Apalagi Kamu bukan Mau menikah Ataupun Kamu juga Bukan Orang yang sudah Berumur Yang siap hamil Kamu masih Di bawah umur Saya pastikan Tidak mungkin Dokter di UK Itu Bisa semudah itu Memberikan kamu Obat hormon Berikutnya lagi Kamu mengatakan Kamu diberikan Obat hormon Yang banyak Sehingga Kamu harus Mengkonsumsi Dalam jumlah Banyak Sampai Lama sekali Sampai di Indonesia Pun masih Kamu konsumsi Jawabannya Loli Itu saya bilang Blunder Nah Kalau seandainya Obat itu Tidak mungkin Diberikan Dalam jangka Waktu Lama sekali Tanpa Pantauan Dokter Apalagi Itu obat Hormon Kalau seandainya Memang benar Kamu diberikan Obat hormon Tidak mungkin Dokter itu Memberikan kamu Dalam jangka Waktu lama sekali Dalam pantauan Biasanya Diberikannya Satu minggu Dua minggu Ataupun Satu bulan Terus harus dipantau Lagi Untuk diberikan Lagi Kecuali Kalau kamu Obat darah tinggi Obat kencing Manis Ya iya Mungkin dalam jangka Panjang Seperti itu Apalagi Garis bawah tadi Kamu adalah Masih anak kecil Berikutnya Lagi Kamu Memastikan Untuk Kalau kamu Kelebihan Hormon Terus Kamu Ambil Test pack Untuk Memastikan Hasilnya Positif Atau tidak Itu hal yang Lucu sekali Loli Kalau seandainya Kamu Mau memastikan Untuk kamu Kelebihan Hormon Atau tidak Kamu harus Mengecek Lab Jumlah Hormon Yang kamu Cek Berapa Jumlahnya Hormonnya Kamu Yang Kamu Diberikan Hormon Itu Bukan Dengan Test pack Kenapa Kamu Lakukan Test pack Itu Pertanyaan Kecuali Kamu Melakukan Sesuatu Hal Yang Sehingga Kamu Takut Untuk Melakukan Test pack Itu Lalu Berikutnya Lagi Ingat Statement Kamu Yang Akan Dibuktikan Oleh Saksi Nak Kamu Bilang Kamu Lagi Hamil Dan Pengen Kembali Ke Ibu Kamu Itu Itu Buk Jangan Blunder Semakin Kamu Berbicara Semakin Banyak Blunder Nah Orang Indonesia Ini Tidak Bodoh Orang Indonesia Banyak Orang Pintar Semakin Kamu Berbohong Semakin Banyak Kamu Harus Berbohong Berbohong Lagi Demi Menutupi Semuanya Kalau Salah Minta Maaf Atau Diam Jangan Membuat Kebohongan Kebohongan Lagi Seperti Itu Loli Nak Kalau Seandainya Berbicara Seperti Itu Jangan Ngetek Instansi Instansi Personal Orang Kayak gitu Itu kan Kamu Ngetek Nama A Nama B Nama C Tapi Berbicara Berbicara Kotor Seperti Itu Kalau Seandainya Mau Memaksakan Berbicara Kotor Jangan Ngetek Ngetek Orang Atau Instansi Pertama Itu Ada Tetak Rama Dua Media Sosial Jangan Berbicara Kotor Seperti Itu Karena Itu Terlalu Kotor Sekali Menurut Saya Karena Kamu Masih Anak Di bawah Umur Perempuan Pula Dan Juga Sudah Mulai Terlihat Sekalian Loli Selalu Mengibaratkan Dirinya Sudah Hijrah Karena Selalu Mengagum Agum Kalau Sudah Mulai Menutup Diri Seperti Itu Kok Harusnya Lebih indahnya Sejalan Dengan perkataan Berikutnya Lagi Dari Dari Sini Apa Yang Sudah Dilaporkan Oleh Nikita Mirjani Saya Yakin Saya Yakin Bahwa Ini Cukup Cukup Bukti Artinya Nikita Mirjani Telah Memberikan Dukungan Terhadap Laporannya Karena Adanya Saksi Saksi Yang Seperti Ini Cukup Kuat Bagi Nikita Mirjani Untuk Melanjutkan Proses Hukum Ini Dari Keterangan Yang Sindi Saja Ini Sudah Bisa Dijabarkan Bahwa Peristiwa Itu Yang Dituduhkan Itu Pasti Terjadi Ditambah Lagi Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Dokter Oki Itu Benar Sesuatu Yang Dipandang Secara Medis Itu Benar Karena Tidak Bisa Dipandang Secara Kasat Mata Tapi Harus Dilihat Dari Medis Ini Saya Teramat Sangat Yakin Bahwa Kasus Ini Bisa Menyeret Si Fadel Itu Untuk Proses Hukum Selanjutnya Demikian Selanjutnya Oleh Selanjutnya Terima kasih.